Jadi ini juga menjawab pertanyaan, ada yang nanya ke saya, marmut itu sebulan itu hamil berapa kali? Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan Vina di channel youtube DM Vibes Di video kali ini saya akan berbagi info mengenai panduan lengkap cara ternak marmut pedaging agar sukses bagi pemula Marmut merupakan salah satu jenis hewan pengerat yang makanan utamanya itu berupa tubuh-tumbuhan teman-teman Tubuh-tumbuhan ini seperti rurumputan, lumut, akar dan juga bunga Marmut ini dapat hidup hingga 10 tahun teman-teman, namun rata-rata usianya itu sekitar 5-7 tahun Jika teman-teman ingin melakukan ternak marmut pedaging, berikut adalah cara efektif yang teman-teman bisa coba Yang pertama yaitu memilih indukan marmut Pilihlah marmut yang sehat dan bebas dari penyakit Untuk mengetahuinya, teman-teman dapat melihat dari kondisi fisiknya seperti mata, kondisi bulu dan juga ukuran tubuh marmut teman-teman Untuk awal dijadikan indukan, pilihlah 1 ekor marmut jantan dan 3 ekor marmut betina Cara membedakan marmut jantan dan betina adalah dengan memeriksa lubang dekat anus yang mudah dikenal dengan memencet bagian alat kami Jika dipencet keluar penisnya, maka marmutnya itu marmut jantan, sedangkan jika tidak, maka marmutnya itu marmut betina Pilihlah marmut yang telah matang reproduksinya, teman-teman Marmut jantan dapat kawin minimal umur 3 bulan dan biasanya masa hamil marmut betina yaitu sekitar 59 sampai 73 hari, teman-teman Sedangkan jumlah anak perkelahiran mencapai 1 sampai 8 ekor, teman-teman Bahkan ada yang sampai 10 ekor Namun biasanya marmut betina ini melahirkan 2 sampai 4 ekor anak marmut, teman-teman Jadi ini juga menjawab pertanyaan, ada yang nanya ke saya, marmut itu sebulan itu hamil berapa kali? Nah, marmut itu tidak tiap bulan hamil ya, karena masa hamilnya itu 59 sampai 73 hari Jadi dalam 1 tahun itu bisa 4 kali aja, jadi tidak tiap bulan hamil melahirkan, tiap bulan hamil melahirkan kayak gitu Jadi dalam 1 tahun marmut itu bisa melahirkan lebih dari 4 kali Yang kedua yaitu persiapan kandang marmut Kandang yang ideal untuk marmut yaitu kandang dengan ukuran yang cukup luas, teman-teman Karena hewan ini tergolong jenis hewan yang aktif bergerak Siapkan minimal 2 kandang yaitu kandang untuk pembibitan dan juga kandang untuk marmut yang sudah dewasa, teman-teman Pastikan kandang memiliki ventilasi yang baik dan tidak membatasi penglihatan serta suara dari marmut tersebut Yang ketiga adalah pemberian pakan untuk marmut Marmut dikenal sebagai hewan yang memiliki nafsu makan yang sangat tinggi, teman-teman Oleh karena itu, pemberian pakan marmut merupakan salah satu faktor yang penting dalam cara ternak marmut ini Jika marmut kekurangan pakan, maka tubuh mereka akan sangat cepat berubah menjadi kurus, teman-teman Jika metabolisme tubuh marmut jelek, maka akan mengekibatkan perut marmut mudah kembung dan hal ini bisa menyebabkan kematian pada marmut Selain makanan, teman-teman juga harus menyiapkan air minum untuk marmut, teman-teman Dan pastikan minuman marmut diganti setiap hari Selanjutnya adalah perawatan marmut Marmut yang baru berumur 2 hari dapat diperipakan berupa pelet, polar, ataupun dedak, teman-teman Bayi marmut akan menyusu pada hidupnya hingga berumur 3 minggu Setelah melewati umur tersebut, anak-anak marmut sudah bisa makan seperti bayam, wortel, selada, tomat, dan lain-lainnya Banyak yang menganggap merawat marmut merupakan hal yang sulit untuk dilakukan, teman-teman Atau ada juga yang beranggapan bahwa marmut merupakan hewan yang sangat rentan dengan penyakit Padahal rahasia merawat marmut dan juga peternak marmut ada di cara pemberian pakan, teman-teman Pakan merupakan salah satu hal yang sangat krusial bagi kehidupan marmut sehari-harinya Pemberian pakan bisa dilakukan 3 kali sehari atau lebih tergantung kebutuhan marmut Buat teman-teman yang ingin mencoba peternak marmut, selamat mencoba dan semoga sukses ya Sampai disini dulu video Dieng Vibes kali ini Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial yang teman-teman punya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!